pendeknya segini guys dia tuh pendek-pendek sekali ya ya ampun guys apakah kalian tidak ingin sekali memakan atau memetik setidaknya ya ampun saya tergila-gila dengan ini apple ya guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama dan keluarga ada johan ada suami saya mas apa kabar apa kabar johan sih apa kabar suami saya hari ini ada banyak cancel ya pasiennya jadi beliau pulang awal dan kita jemput johan bersama dan kita mau pick apple jadi kita mau ke orchard gak tau ini akan bakalan hujan apa enggak hujan guys gak tau jangan jadi peti apple johan bilang katanya mau peti apple itu disitu ada lake atau danau disini banyak danau cantik udah nyampe lumayan jauh ini dari rumah kita kita mau kemari kita mau kemari sudah sampai kita mau kemari kita mau kemari yaa gilby's nursery and orchard next right here we are kita masih ada waktu untuk mencari kalian jam 9 sampai jam 5 buka And plus, it feels like the sun is coming out. Oh, really? That's spooky wood. Spooky wood? You didn't call them, did you? No. Yeah, we just showed up. I told you when you said it was open. Spooky wood. Interesting. Apple pick. Is that a home? It's an orchard. Oh, look. Apple-nya. Lian, guys. Apple-nya. Belum begitu merah ya. Yang ini ya. Oh, these are the ones that sell. Yeah. It's right. Apple tree yang mau di-sell guys. Pohon apple-nya. Jadi ini ada di pot begini. Kalian lihat di pot itu. Kayaknya cangkokan ya. Terus, ini per apple adalah 35 dolar ya. Ini lagi clearance. Dan di situ yang lebih besar itu kayaknya lebih mahal lagi. Kalau kalian mau tanam yang agak besaran jadi lebih mahal. Jadi yang kecil lebih murah. Begitu. Kalau kalian penasaran, beginilah mereka cara tanam apalnya ya. Ternyata bulan ini belum boleh dipetik ya. Kita hanya bisa berjalan-jalan dan melihat ini. Tuh, ada yang jatuh. Uh, lihat nih guys. Nanti bulan, akhir bulan September ini kita bisa petik ya. Oh, just beautiful. Johan sama suami saya. Ini apel yang ditanam untuk dijual ya. Jadi kalian kalau beli ini, apel kecil begini bisa ditanam dan segini ya. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara tanam apanya, biasanya segini nih tanamnya dari kecil. Kayak cangkokan gitu guys. Ini. Yang ini adalah yang Sweet Tango dan bermacam-macam. Dan Honey Creeves yang ini. Hi guys. Suami saya sama Johan meloncat-loncat. Wuuu. Alright, Maman. Gonna see the apple. Wow, let me take picture of you guys. Ya, ini apanya nggak begitu tinggi. Kalian lihat tuh. Segitu aja tuh, segini. Oh, napel tuh biasanya nggak tinggi-tinggi ya. Cantik banget. Saya deketin ya untuk kalian. Tuh, lihat tuh. Kalian pasti mau petik nih. Mau coba. Ini sayang. Nggak boleh petik ya hari ini. Kita tunggu sampai September. Akhir September. Nanti kita bisa petik lagi. Mingin-minginin kalian nih. Aduh, lihat guys. Ini sudah. Mau saya petik. Nggak boleh dia petik. Jadi banyak banget. Oh, lihat nih pohonnya. Banyak banget. Di sini. Dan sini. Dan kesitu lagi. Banyak lagi. Apelnya. Kayak cangkokan gitu ya apelnya ya guys. Nggak terlalu tinggi. Kalian lihat nih. Pohonnya kecil banget kan. Segini. Masih kalian pada ngiler nih. Saya aja udah ngiler nih. Mau makan apelnya tuh. Tuh. Kan pendek banget. Kayak cangkokan gitu. Tuh. Buahnya banyak banget. Oh. My goodness. Tuh. Yang kecil-kecil tuh. Buahnya udah. Banyak banget. Ya ampun. Kalian pada ngiler. Seperti saya. Tuh. Kan. Anyway. Saya tur lagi ya. Ke sebelah sini. Ini. Ini yang. Agak kecil-kecil. Sepertinya. Mereka belum masak ya. Ini lebih kecil lagi. Kayak. Pendek gitu ya. Ini pendek daripada saya. Masih hijau. Jadi belum. Bisa dipetik ya. Nih. Kalian jalan-jalan. Dengan saya. Ya cu. Ya ampun guys. Ini belum siap. Belum siap. Belum siap. Belum siap. Kekiri. Kayak. Surganya apa ya. Guys ya. Tuh kan. Di sebelah sana. Oh goodness. Ini. Honey with side. He said that was a really nice. Oh. Look at this. Too many fruits. Ya. Ready. Woo. Good job. Hehehe. Suami saya. Tuh. Sama Johan. Si emas. Main-main. Sama anaknya. Oh guys. Lihat. Oh. Ini bukan bumerang ya guys. Ya. Ini cuma saya deketin. Zoom. Unzoom. Saya kelaparan. Pengen sekali makan apel. Di rumah ada apel sih. Tapi beda ya. Dengan di sini. Ini gede-gede banget. Merah-merah. Uh. Anyway. Saya jadi. Alright guys. Lihat tuh. Apel yang ini. Pohonnya agak tinggi nih. Banyak. Buahnya juga nih. Pokoknya kalian dah. Pada memilih. Sudah. 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 nah ini lebih parah lagi nih kecil tapi lihat tuh buahnya kecil banget dan ini juga Oh ya ampun guys kalian lihat segini yang bawah sini anak kecil aja bisa petik tuh ini banyak banget pokoknya kalian kalau bosun di skip ya saya kesenangan ini lihat apel ya itu pohonnya lumayan besar ya nggak begitu besar sih tapi mungkin terbesar ya menurut saya sih itu anak-anak semua Oh iya ini ada yang jatuh ya ampun guys mana anak saya dan suami saya nah ini adalah 3 feet 4 feet 5 feet jadi tingginya sekitar 5 feet 6 feet gitu ya Oh my goodness ini turnya pokoknya bikin nge-dash deh kalian pokoknya ya aduh ini masih pendek-pendek ya pendek maksudnya kayak uh ini apelnya kecil-kecil tapi lihat tuh ya ampun kalian macam mana nih apa segitu kayak garden Eden aja ya ini nih cantik cantik banget ya ampun ya sayang iya kenapa ya ampun 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 ya nih like eh I think in bahasa deko changkok jangkok ya ini plam juga nih plamnya hampir sama di plan tempat Nenek ya tuh lihat oh pada jatuh nggak ada yang makan kisnya tuh pada jatuh ya ampun kasihnya nih ada jatuh look at that saya coba satu ya so good flamnya my goodness ini disini sebelah nggak nggak kepake guys sampai segini all right saya balik lagi tuh saya belum ke sebelah sana ya look at that guys look at that itu lihat tuh sampai segitunya tuh buah-buahnya kalau kalian disini pasti sudah saya ajak ya nanti petik sama saya bulan akhir bulan September ya pendeknya segini guys dia tuh pendek-pendek sekali ya tuh ya ampun guys Apakah kalian tidak ingin sekali memakan atau memetik setidaknya ya ya ampun saya tergila-gila dengan ini Apple ya sekian dulu ini olcek tournya tour di kebun Apple semoga kalian suka dan bahagia seperti saya karena saya seneng banget meskipun saya nggak boleh petik kali ini dengan keluarga saya karena saya tidak telpon dulu saya kita langsung ke sini dan ternyata ini belum siap dipetik nanti sampai akhir bulan September seperti dengan buah Apple kita ya seperti yang kemarin saya tunjukkan kalian anyway terima kasih kalau kalian suka kasih thumbs up dan share dengan keluarga kalian biar mereka tahu bagaimana kebun Apple itu ya anyway take care and God bless you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati